Halo saya Brilian, disini saya akan menceritakan singkat cerita saya mulai saya menitik karir sampai sekarang dulu saya kelas di KST mulai menitik karir saya menekuni hobi dan cita-cita saya yaitu sebab bola saya berlatih selalu diantar kedua orang tua saya begitupun saat bertanding orang tua saya sangat ingin saya menjadi pemain bola banyak pengorbanan yang mereka sudah berikan kepada saya mulai meninggalkan pekerjaannya demi mengantar saya latihan dan bertanding dan ada satu momen yang buat saya ingat sampai sekarang pada saat itu timnas Indonesia sedang bertanding kita nonton bareng-bareng selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati saya ingat Saya ingat geail Pinggir lapangan Dan saya benar-benar sangat ingat Almarhum mama saya pernah mengucapkan kalimatnya tadi Lian, kapan kamu bisa disebut-sebut sama komentator di TV Dan disitu, saya sudah mewujudkan keinginan mama saya Tapi mama saya sudah tidak ada Tapi saya yakin mama saya melihat dari atas Dan mama saya pasti melihat Apalagi saya dan teman-teman bersama bahwa Indonesia juara Di tanah saya sendiri Pengalaman yang sangat saya tidak bisa lupakan Dan hari ini saya ulang tahun yang ke-17 Yang sebagaimana saya menginjar di ruasa Selama 17 tahun ini saya banyak diuji Mulai-mulai melewati rasa senang, sedih Dan laki-laki Saya harus jauh dari keluarga Di saat saya ulang tahun Dan mama saya sudah tidak ada Yang bisa melihat kalau saya sekarang lagi ulang tahun Tapi ini sekali lagi ulang tahun ini saya akan menjadi peningguan bola Semoga ini sudah menjadi berkah buat saya Dan saya janji saya akan bekerja keras untuk mewujudkan keinginan orang masalah Dan saya ingin membalas bukti kepada orang masalah Terima kasih kalian Yang sudah mengujat saya Menyakitin saya Dan bilang kalau saya tidak mampu kejar ini semua Justru itu yang saya butuhkan Karena itu semua yang membuat saya menjadi semangat berkali lipat Jadi maaf kalau ucapan itu kalian anggap bisa membuat saya jatuh Tapi salah Justru itu yang membuat saya bangkit Sampai jumpa di video selanjutnya